Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam bidang pendidikan. Salah satu usaha yang berhasil adalah memperluas akses belajar di seluruh Indonesia. Jumlah anak Indonesia yang bersekolah meningkat secara signifikan, serta rasio guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar juga sudah mencukupi. Alokasi anggaran pendidikan pun terbesar sepanjang sejarah APBN. Terlepas dari berbagai kemajuan tersebut, peningkatan pembelajaran siswa Indonesia berjalan sangat lambat. Hasil Program for International Students Assessment atau PISA tahun 2018, misalnya menunjukkan 70% siswa Indonesia memiliki kemampuan baca rendah. Hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia atau aksi yang memukur kemampuan membaca matematika dan sains juga memprihatinkan. Lebih dari separuh siswa Indonesia masuk dalam kategori rendah. Berbagai hasil asesmen pembelajaran tersebut menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis pembelajaran seperti yang banyak dialami oleh negara lain. Krisis pembelajaran di Indonesia bersifat sistematis, sangat kompleks dan sudah berlangsung terlalu lama. Diperlukan partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah demi menemukan akar masalah serta solusi yang tepat untuk mengatasi krisis pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis bukti, upaya mengatasi krisis pembelajaran dapat lebih terarah dan sesuai dengan konteks masalah. Program RISE di Indonesia merupakan bagian dari inisiatif global yang berupaya mengatasi krisis pembelajaran di sejumlah negara. Melalui rangkaian penelitian, RISE mendukung penyusunan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Sejak 2017, program RISE bekerjasama dengan pemerintah pusat dan sejumlah kabupaten serta kota untuk meneliti akar masalah pendidikan. Hingga merancang studi atau intervensi untuk mengatasi persoalan yang ditemukan di daerah tersebut. Tim peneliti program RISE mengembangkan instrumen untuk menilai keterampilan literasi dan numerasi siswa kelas 1 sampai dengan 9. Serta mengamati praktik mengajar guru sekolah dasar dan menengah. Secara berkala, program RISE juga menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di bidang pendidikan. Hasil-hasil penelitian program RISE pun telah membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Dari RISE, untuk Indonesia.